Intro Saudara sejumlah fasilitas olahraga milik pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang saat ini terbengkalai. Disparpora Aceh Tamiang sedang berupaya untuk mencari solusi agar sarana olahraga ini dapat segera difungsikan. Sejumlah fasilitas olahraga milik pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang seperti lapangan voli, basket, takraw dan futsal terlihat tidak terawat sehingga belum dapat difungsikan secara menyeluruh. Saat ini Disparpora Aceh Tamiang sedang berupaya untuk mencarikan solusi agar sarana olahraga ini dapat difungsikan. Bantuan Teferi Aceh terlihat kondisi beberapa sarana olahraga seperti lapangan voli dan lapangan takraw dipenuhi tumpukan kotoran sapi hingga nyaris menutupi seluruh lapangan. Belum lagi terlihat sarana pendukung seperti kanopi, tribun penonton dan tiang telah hilang yang dirusak oleh tangan tidak bertanggung jawab. Menanggapi kondisi ini, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang Muhammad Farid mengatakan saat ini pihaknya belum dapat melakukan perawatan terhadap sarana olahraga sebab minimnya anggaran. Oleh karena itu, saat ini Disparpora Aceh Tamiang sedang berupaya untuk mencari solusi agar sarana olahraga ini dapat difungsikan salah satunya dengan mengupayakan pola kerjasama pengelolaan sarana olahraga dengan pihak ketiga. Ada keterbatasan dana dari pemerintah daerah dan kami mencoba menggagasi. Sudah berdiskusi dengan beberapa pihak, apabila stadion atau sarana-prasarana yang terpengkala ini kita coba komersilkan bekerjasama dengan pihak ketiga yang bersedia untuk membangun bahkan merenovasi sarana ini dengan nilai kontrak sekian misalnya, tetapi mereka juga bisa menghasilkan PAD daerah. Muhammad Farid berharap jika nantinya pengelolaan sarana olahraga ini dapat dikerjasamakan, maka bukan tidak mungkin sarana olahraga ini akan dapat difungsikan dan menghasilkan PAD. Dari Aceh Tamiang, Abdul Rozak, Teferi Acum, laporkan.